Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Doa-doa sebelum belajar, sayang. Doa sebelum belajar. Come on, sit down properly. Doa-doa sebelum belajar. Doa-doa sebelum belajar, sayang. Doa-doa sebelum belajar, sayang. Gungdipa terbalik, JNJ terbalik, jangan terbalik ya. Miss Yogi bingung nanti lihatnya. Oke, untuk hari ini, untuk hari ini ya, PKN tema 3, Miss Yogi yang akan pegang ya. Jadi, hari ini selama Miss Yogi menjelaskan materi, Miss Yogi akan tayangkan materi ya. I will share screen to you. Dan silakan disimak dengan baik. Jangan ada corat-coret, ya. Jangan ada corat-coret ataupun mengobrol dulu. Nanti ada waktunya kita sesi ngobrol ya. Oke? Bisa paham ya? Kalau kalian ribut, ingat ya. Kalau kalian ribut, teman kalian tidak akan bisa mendengarkan penjelasan Miss. Sudah siap dengan peralatan belajarnya? Buku catatan, alat tulis, dan buku-buku kanal 5A. Siapkan dulu dekat kalian. Sebentar Miss Yogi akan minta anak-anak ngambil. Oke, Miss Yogi mulai ya. Oke, hari ini adalah pelajaran PPKN, yaitu tema 3 ya. Ada pun materi yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu tentang bentuk keragaman yang ada di sekitar kita, serta cara menyikapi keberagaman yang ada. Oke, itu materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini, anak-anak? Bentuk keragaman yang ada di sekitar semua. Cara menyikapi keberagaman yang ada. Iya, oke. Itu materi kita hari ini ya. Oke. Miss Yogi akan awali dengan mengajak kalian untuk mengulas bentuk-bentuk keberagaman yang ada di sekitar kita. Oke, di kelas 4 dulu Miss Yogi sudah sempat jelaskan ya. Dan ajak anak-anak untuk menyebutkan keberagaman apa saja yang ada di sekitar kalian. Oke, the first one. Siapa yang bisa menyebutkan keragaman apa? Warna kulit, Miss. Oke. Keragaman warna kulit atau ciri khas. Ciri khas. Ciri fisik. Warna kulit, tinggi badan, berat badan, kemudian jenis rambut, dan lain sebagainya. Apa lagi? Keragaman apa lagi? Agama, Miss. Agama, agama. Keragaman agama. Oke, jenis kelamin. Suku, ras, Miss. Suku, bangsa, ras. Apa lagi? Ras. Ini di sebelah kanan kalian. Ini keragaman apa? Jenis kelamin. Budaya. Iya, bercerah. Budaya. Ada banyak ya keragamannya ya. Adat-istiadat, budaya, kemudian agama, suku bangsa, ciri fisik. Junis kelamin. Ada banyak ya. Nah, jadi itu bentuk-bentuk keragaman yang ada di sekitar kalian ya. Jadi, Miss Yogi ajak anak-anak untuk mengulas kembali. Lalu, dari berbagai keberagaman yang ada, secara tidak langsung kalian sudah saling berinteraksi. Berinteraksi. Berinteraksi itu artinya berhubungan. Membuat hubungan melalui kerjasama, melalui saling toleransi, tolong-menolong, kemudian diskusi, dan lain sebagainya. Jadi, interaksi tersebut namanya interaksi apa? Interaksi sosial. Sekarang, Tian, Tian, bantu Miss Tian. Bentuk interaksi sosial, salah satunya apa, Tian? Kerjasama. Oke, good. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah kerjasama. Jadi, kerjasama adalah suatu apa, suatu usaha atau kegiatan melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Oke, good. Secara bersama-sama. Ya, itu kerjasama. Lalu, apa contoh kerjasama? Siapa yang bisa? Sebut nama. Gotong-Royong. Oke, Krishna, Gotong-Royong. Good. Apa lagi? Iya, good. Kerja kelompok. Lagi. Sosial. Apa lagi? Kerja? Bat? Kerja batis. Kalau Miss Yogi bilang diskusi kelompok, betul enggak? Betul, ya. Diskusi kelompok termasuk kerjasama, ya. Selain itu ada lagi? Pas? Jangan kerjasama dalam ulangan, ya. Tidak diizinkan itu. Abis. Enggak boleh. Oke? Ya, itu contoh-contoh kerjasama. Kemudian, kalau kalian sudah tahu contoh kerjasama, Nah, jadi manfaatnya apa sih? Kenapa sih, Miss? Kita harus kerjasama? Untungnya apa buat kita? Nah, untungnya buat apa? Satu. Tidak diizinkan itu. Tidak diizinkan itu. Satu apa? Dapat menjadi alat pemersatu budaya yang beragam. Kalian sudah tahu ya, kita itu terkenal bangsa yang memiliki budaya yang beragam. Jadi, dengan kerjasama, kita menjadi bersatu dan menggunakan kerjasama sebagai alat pemersatu. Kemudian, yang kedua apa? Gong Dipa. Yang kedua apa, Gong Dipa? Pekerjaan dengan kepinganan cepat-cepatan. Ya. Karena dilakukan bersama-sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Lalu, yang nomor tiga, Getya. Tiga apa, Getya? Dapat menghemat waktu. Ya, dapat menghemat waktu karena sudah dikerjakan dengan banyak orang ya. Suatu pekerjaannya dikerjakan dengan banyak orang, jadi lebih hemat. Tidak lama selesainya. Kemudian, yang keempat, dapat bertukar pikiran saat diskusi atau kerja kelompok. Ya, itu dia. Nah, dengan kerjasama, ya. Kalau kalian sudah melakukan kerjasama dengan baik. Itu akan membantu kita menciptakan kehidupan yang bagaimana? Harmonis. Harmonis. Apa artinya harmonis? Rukun. Rukun. Hidup. Ya, betul ya. Damai. Rukun. Tidak ada perselisihan ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu apa? Bineka tunggal ika. Ingat ya, jangan sampai salah lagi di waktu kelas 4 ya. Semboyan bangsa kita itu bineka tunggal ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap sampai dua. Ya, itu artinya. Bukan semboyannya. Kalau semboyannya, bineka tunggal ika. Ya, paham ya? Jangan sampai salah lagi. Dulu itu sudah ada salah. Ya. Ya. Oke, kemudian setelah kalian mengetahui, oke, cut ya. Setelah kalian mengetahui tentang kerjasama, sekarang Miss Yogi ajak untuk membahas satu bentuk keragaman. Yaitu keragaman apa? Adat. 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 Isti. Ya, adat istiadat. Oke, come on. Kita akan bahas tentang keragaman adat istiadat. Keragaman adat istiadat, ya, itu artinya, adat istiadat itu artinya perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu di daerah tertentu. Ya, jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas yang terlihat dari perilaku masyarakatnya. Ya, oleh karena itu, atau itulah mengapa setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Atau bahkan ada yang mirip, ya, mirip tapi jenis ada perbedaannya. Karena perilaku masyarakatnya yang berbeda. Ya, bisa dipahami ya. Coba ulang. Adat istiadat adalah apa? Pengertiannya. Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Ya, perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas, ya, itu yang membuat ciri khas suatu daerah tertentu. Ya, oke. Jadi, adat istiadat itu dibedakan menjadi dua. Ya, adat istiadat dibedakan menjadi dua. The first one, apa? Yang pertama? Adat istiadat tertulis. Oke, good. Adat istiadat tertulis. Yang kedua? Adat istiadat. Tidak tertulis. Ya, adat istiadat tidak tertulis. Oke, Miss Yogi kasih triknya ya, atau klunya. Biar kalian gampang ingat. Adat istiadat tertulis itu berhubungan dengan tulisan dan kertas. Jadi, ada kertas dan tulisan. Jadi, berupa dokumen dan juga peraturan. Dokumen itu artinya surat-surat, ya. Dokumen dan peraturan. Sudah? Itu yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis, itu tidak butuh kertas, tidak butuh tulisan. Yaitu cerita rakyat, yang kedua tarian daerah, dan yang ketiga apa? Upacara adat. Iya, upacara adat. Iya, upacara adat. Ada tiga. Cerita rakyat, tarian daerah, upacara adat. Sekarang Miss Yogi tanya sama anak-anak. Miss, katanya cerita rakyat itu adat istiadat tidak tertulis. Tapi kok saya sekarang bisa baca buku cerita rakyat? Berarti kan itu tertulis. Ada yang bisa jawab? Tidak tahu, kan? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Yang penaring sama-sama cerita. Ayo. Baca-baca saja. Kok baca-baca saja? Kenapa? Kenapa? Ada buku cerita rakyat? Karena isi gambar. Karena bukan saya yang mencipta. Iya, benar, Gong Dipa. Bukan Gong Dipa yang mencipta. Ini ya, kenapa sekarang ada buku cerita rakyat. Nah, asal mulanya cerita rakyat itu berkembang dari mulut ke mulut masyarakat di suatu daerah. Misal, di Bali, di Bali ya, terkenal dengan cerita rakyat itu asal-usul selat Bali. Nah, pasti masyarakat Bali itu cerita dari mulut ke mulut dari generasi satu ke generasi berikutnya. Kayak gosip ya, Miss? Iya, bukan gosip sih. Tapi itu cerita yang ada di daerah tertentu, sayang. Bukan gosip, beda ya. Iya, tapi kayak gosip itu caranya. Caranya mereka bercerita ya, kurang lebih ya. Mungkin seperti itu. Miss Yuki kurang tahu kalau zaman dahulu ya. Nah, sampai suatu ketika hampir punahlah cerita tersebut karena tidak ada yang meneruskan. Oleh karena itu, ada yang berinisiatif untuk membukukan cerita rakyat. Itulah kenapa sampai detik ini kalian masih bisa mengetahui cerita rakyat yang beredar di daerah kita. Itu karena ada yang menulis ulang kembali. Tapi tetap cerita rakyat itu termasuk adat istiadat tidak tertulis. Oke ya? Nah, itu untuk... Ya, Ciara? Tapi saya bisa juga lihat di Youtube, Miss. Ya, bisa-bisa. Itu dibuat ulang, direka ulang kembali. Ya, saya berasal dari cerita-cerita yang mereka himpun atau mereka dapatkan. Itu adat istiadat. Oke, next. Setelah itu, Miss Yogi mau tampilkan beberapa adat istiadat yang ada di Nusantara. Oke, Miss Yogi tampilkan empat ya. Satu, sebelah kiri kalian. Itu ada tradisi lompat batu Fahombo. Itu berasal dari Nias Sumatera Utara. Ya, jadi tradisi itu ada batu yang tingginya, itu diukur ya tingginya. Jadi, khusus untuk anak laki-laki. Anak perempuan tidak diperkenankan itu. Jadi, tradisi ini apabila seorang anak laki-laki berhasil melewati batu setinggi itu ya. Melompati batu setinggi itu. Nah, jika sudah berhasil, berarti dia dinyatakan sudah dewasa. Paham ya? Itu ada di pulau Nias Sumatera Utara. Dari mana asalnya tradisinya? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, kemudian sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Yang ada pantainya. Itu namanya tradisi apa? Tradisi Tabui. Tradisi Tabui. Tradisi Tabui itu membawa usung-usungan ke pantai ya. Nanti itu dihanyutkan. Itu berasal dari Provinsi Sumatera. Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat. Ingat ya, itu tradisi Tabui. Kemudian, nah sebelah kiri bawah. Kiri bawah. Ada tradisi apa? Ini sering kita tengok. Nggak beda, di Bali. Nggak beda. Ini sudah biasa ya. Ini tradisi kematian ya. Kalau di Bali ya. Kemudian yang terakhir ada tradisi namanya Dugderan. Tradisi Dugderan itu sejenis festival ya. Sejenis festival. Seperti kalau kita di sini itu PKB ya. Festa Kesenian Bali. Nah, itu berasal dari Jawa Tengah. Oke, Semarang ya. Semarang Jawa Tengah. Ya, itu ada beberapa adat istiriat yang Miss Yogi sajikan. Dari kalian ada yang tahu lagi adat istiriat apa? Pernah dengar, pernah dengar tradisi potong jari? Pernah. Nah, coba cari. Ini, ini, ini. Coba lihat di, coba lihat Miss Yogi. Ini ya. Ini itu segini itu dipotong ya. Segini itu hilang. Nah, itu ada di daerah Papua. Nanti kalau kalian punya waktu silahkan searching ya. Itu di Papua ada tradisi potong jari. Apa mereka melakukan itu? Apa mereka melakukan itu? Karena ada sanak saudara mereka yang meninggal. Itu bukti bahwa mereka itu merasa kehilangan dan mengalami kedukaan yang mendalam. Oleh karena itu mereka potong jari-nya satu. Satu keluarga, satu sanak yang meninggal dipotong. Miss. Miss. Oh iya, iya, iya. Kenapa sayang? Sebentar. Miss Yogi carikan ya. Saya udah pernah dengar di TV soalnya. Nah, ini, 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 ini. Ini, tradisi potong jari. Ini dia ya. Nah, itu tradisi potong jari yang ada di daerah Papua. Ya. Itu masih ada. Itu bukti mereka mengalami kedukaan yang mendalam. Karena kehilangan sanak saudara mereka. Kalau yang meninggal dan potong jari-nya, Miss. Itu gimana? Ini saya mau nanya, Miss. Iya, ya. Kalau masih ada kasih, ya. Ya, udah. Kalau sudah bukti, ya, Nah. Ya, gimana? Kenapa? Kalau kadang-kadang kalau nggak salah di orang nikah itu harus potong gigi? Kalau nggak salah, ya, Miss. Iya, itu ada tradisi kita juga ya, potong gigi ya. Kalau potong gigi di Bali itu, artinya kita punya gigi taring ya. Kalau di Bali itu kita punya gigi taring yang mayoritas menganut agama Hindu itu ada sifat raksasa. Kalau dibilang. Nanti agama Hindu kalian pasti dapat pelajaran itu. Jadi, dengan potong gigi ya, mengasah gigi tadi, itu kalian sudah membuat sifat-sifat raksasa. Atau sifat-sifat negatif yang namanya sadripu. Jadi, kalau nggak dipotong nanti nggak dia raksasa ya, Miss. Bukan. Sifatnya kalian, badannya manusia, tapi sifatnya yang raksasa. Jadi, kalian ingin dibuat menjadi manusia yang baik seutuhnya. Ya, itu maksudnya ya. Oke, itu untuk contoh adat istiadat di Nusantara. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa manfaat keragaman budaya. Ada yang tahu? Kita cek ya. Oke, satu apa? Menumbuhkan sifat nasionalisme. Ya, menumbuhkan sifat nasionalisme. Ya, jadi kita tambah cinta sama bangsa sendiri, sama budaya sendiri, sama negeri kita sendiri. Ya, itu nasionalisme. Kemudian yang kedua. Sebagai indonesia internasional. Ya, seperti Ngaben tadi ya. Wah, tradisi Ngaben itu khas sekali negara yang satu ini ya. Yaitu Indonesia. Saya mau ingin menyaksikan langsung prosesi Ngaben. Tidak jarang ya, warga asing datang ke Bali hanya ingin menyaksikan prosesi Ngaben. Itu gimana artinya? Terlalu gabut. Itu sebagai identitas bangsa kita. Ya, sayangnya. Dan juga nomor empat masuk. Nomor empat masuk dia. Ya, sebagai ikon pariwisata. Berarti. Kemudian yang ketiga. Induk. Nomor satu bangsa. Ya, nomor satu bangsa. Dan yang terakhir adalah membutuhkan sikap toleransi. Ya, melalui keragaman budaya. Kita belajar untuk bersikap toleransi. Ya, oke. I would like to stop share screen. Oke. Misagi mau mood all dulu semua ya. Misagi mau mood all dulu semua. Nah, tadi kita sudah belajar tentang berbagai bentuk keragaman. Kemudian interaksi sosial. Bentuknya yaitu kerjasama. Beserta contoh dan manfaatnya. Kemudian kita belajar tentang pengertian adat istiadat. Dan pembagiannya. Kemudian juga contoh-contohnya. Serta manfaat keragaman budaya. Nah, yang tadi terakhir itu adalah memupuk sikap toleransi. Dengan kita adanya keragaman budaya. Kita hidup di dalamnya. Itu kita gunakan sebagai sarana untuk belajar bertoleransi. Ya, jangan gunakan untuk memecah belah bangsa kita. Paham ya anak-anak ya? Kalau kalian paham, silakan acungkan jempol. Oke. Ya. Itu materi kita hari ini. Ya. Itu materi kita hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan yang belum jelas ya. Tentang materi kita hari ini. Silakan angkat tangan. I would like to unmute yourself. Pas? 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 Itu materi kita hari ini? Pas? Sudah atau belum? Sudah. Ini siapa yang chat? Wisnu, stop chat ya Wisnu ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, I would like to ask question too. Siapa ya? Dayunia, please unmute yourself. Dayunia. Unmute Dayunia. Oh, enggak nyampe ya. Kemudian Samjaya. Samjaya, unmute Samjaya. Oke. Halo Samjaya, dengar suara Miss? Ya, oke. Hari ini kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk keragaman. Samjaya masih ingat? Bentuk keragaman apa yang bisa kita temui di lingkungan sekitar? Apa saja? Bisa disebutkan? Ya, coba sebutkan. Keragaman budaya. Keragaman fisik. Ya, ciri fisik lagi. Keragaman. Apa? Keragaman apa? A? Agama. Ya, lagi. Keragaman suku? Bangsa. Bangsa. Bangsa, ya. Ada banyak ya, Sam. Diingat ya, Sam, ya. Oke. Itu tadi keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, ketika kita hidup dalam keberagaman, ada suatu proses yang terjadi yang menciptakan suatu hubungan atau interaksi. Interaksi apa namanya? Silahkan dijawab, Ciara. Please unmute yourself. First. Ya. Komis. Ketika kita hidup dalam keberagaman ya, yang keberagamannya sudah disebutkan oleh Samjaya tadi, terciptalah suatu interaksi atau hubungan. Interaksi apa namanya? Interaksi sosial. Good. Interaksi sosial. Jadi, contoh atau bentuknya interaksi sosial yang terjadi adalah apa? Ingat, Ciara? Bentuk interaksi sosial. No, no, no. Bentuknya dulu, sayang. Bentuknya dulu. Salah satu bentuk interaksi sosial. Wujudnya, wujudnya apa? Kerja. 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 Kerja sama. Ya, kerja sama. Itu salah satu wujud ya. Wujud dari adanya interaksi sosial, yaitu adanya kerja sama. Thank you, Ciara. Jadi, Miss Yogi mau tanya contoh dari kerja sama. Ayo, Vika. Come on, unmute yourself. Ayo. Apa contoh kerja sama? Ini kalau sampai lupa, ini kelas 4, Miss Yogi sudah jelaskan. Ayo. Satu, apa contohnya? Diskusi kelompok. Oke, good. Lagi? Gatang rayang. Oke, lagi? Kerja bakti. Oke, good. Lagi? Kerja kelompok. Oke, lagi? Di kelas apa? Piket. Kerja. Piket kelas. Ya, good job. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya, Vika ya. Nah, tadi Vika sudah menjelaskan tentang contoh-contoh kerja sama. Lalu, apa benefitnya? Apa keuntungannya? Please, Miss, know, unmute yourself. Ayo. Manfaat kerja sama apa, Miss? Satu. Ayo, come on. Manfaatnya kalau kita kerja sama dapat untung apa? Ayo. Pekerjaan jadi gimana? Kerjaan berperiksa sama. Iya. Terus? Apa lagi, sayang? Menghemat? Menghemat? Waktu? Menghemat waktu. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Tasya, Tasya. Unmute yourself, Tasya. Ya, apa lagi, sayang? Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Iya. Apa lagi? Dapat melengkapi kerja sama. Dapat apa, sayang? Melengkapi? Dapat melengkapi kekurangan. Boleh. Dapat melengkapi kekurangan masing-masing. Dapat bertukar pikiran saat diskusi atau kerja kelompok. Apa lagi? Dapat menjadi alat pemersatu budaya jika kita hidup dalam keberagaman. Ya, itu manfaatnya. Kemudian, kita masuk ke salah satu bentuk keragaman, yaitu keragaman adat istiadat. Oke, I would like to ask Gita, come on Gita, apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Ingat Gita? Adat yang berasal dari masyarakat. Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Jadi, seperti yang sudah Miss Yogi jelaskan tadi ya, yang menjadi ciri khasnya itu adalah perilaku masyarakat. Itulah mengapa setiap daerah ada masyarakat yang berbeda, sehingga apa? Menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat. Nah, adat istiadat dibedakan menjadi dua, apa saja? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Krishna, Krishna, come on Krishna. Saya Miss. Krishna, come on. Unmut dulu Krishna, unmut. Adat istiadat tertulis dan tidak tertulis. Oke, good. Yang tertulis apa saja, Chris? Tertulis peraturan sama dokumen. Oke, good. Very good. Kalau yang tidak tertulis apa, Chris? Tidak tertulis. Ayo, yang Krishna ingat satu saja. Boleh. Cerita rakyat. Oke, good. Ada lagi yang diingat? Game. Apa? Game free fire saya ingat. No, no. No, no, no. No game free fire. Oke, cerita rakyat. Oke, thank you, Krishna. Siapa lagi yang ingat? Adat istiadat tidak tertulis. Dayu Bella, Dayu Bella. Unmut yourself, Dayu Bella. Ya, Krishna sudah jawab tadi cerita rakyat. Apa lagi, Dayu? Ayo, apa lagi? Upacara? Upacara A? Adat. Satu lagi, satu lagi. Tarian? Tarian daerah. Satu, cerita rakyat. Dua, tarian daerah. Yang ketiga, ada upacara adat. Oke, Dayu Bella. Sip ya. Diingat ya. Oke, untuk anak yang lain. Tradisi tabuik berasal dari daerah apa? Siapa yang masih ingat? Ciara, Ciara. Come on, Ciara. Ciara. Tabuik dari Sumatera Barat. Oke, good. Sumatera Barat. Kalau tradisi lompat batu Fahombo dari provinsi mana? Selain Ciara, selain Ciara. Selain Krishna, yang lain, yang lain. Tiwi, Tiwi, Tiwi. Come on. Unmut Tiwi. Lompat batu Fahombo dari dari provinsi apa? Sumatera Utara. Oke, good. Sumatera Utara. Thank you, Tiwi. And then, Dukderan. Tradisi Dukderan itu dari provinsi apa? Gondipa, Gondipa. Gondipa, Gondipa. Come on, Gondipa. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Tepatnya di Semarang. Oke, Semarang, Jawa Tengah. Good. Kemudian yang terakhir, Ngaben. Ngaben dari mana? Oh, semua tahu ya. Ngaben dari Bali. Sama potong gigi juga dari Bali ya. Kemudian tradisi potong jari dari Papua. Oke, good job. And the last, before we start exercise. Kita sudah mengetahui tentang keragaman budaya. Jadi, siapa yang bisa menyebutkan manfaat keberagaman budaya? Selain Ciara, selain itu. Yang belum, yang belum. Miss Yogi mau yang belum ini. Ini, ngurah. Ngurah, ngurah. Unmut yourself. Oke, anak-anak. Ini ya, kita akan tanya jawab sekarang. Nanti kalau zoom-nya mati, silakan masuk lagi. Di link dan ID serta password yang sama. Oke, kalau zoom-nya mati, silakan masuk lagi. Miss Yogi tunggu ya. Ini sekarang ada 23 orang. Ya, sebentar Miss Yogi tunggu ya. Ayo, ngurah. Unmut, ngurah. Start your video. Siapa ini lagi? Oh ya, ngurah sudah masuk. Ih, hilang lagi. Ya, ayo. Apa manfaat keragaman budaya? Siapa? Siapa yang belum ya? Ayo, ngurah. Apa sayang? Satu saja boleh. Ayo. Oh ya, ngurah. Oh ya, ngurah. Oh ya, ngurah. Oh ya, ngurah.